Intro Apa kabar? Tentunya baik-baik saja Berikut ini kami akan merekomendasikan 6 drama Jepang yang dibintangi atris cantik Fumika Baba Yang wajib masuk dalam daftar tontonanmu Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan lombol loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar pop gulur Jepang lainnya Langsung saja ke videonya Sinyano Damekoi Jukan Singkat cerita, drama live action yang diperankan oleh Fumika Baba Isamatsu Ikumi dan Sano Hinako Menceritakan 3 seorang cewek yang menceritakan pengalamnya dengan cowok payah Dalam perjalanan kisah cinta mereka, mereka ketemu cowok yang aneh-aneh Dari drama ini, yang cowok bisa mengambil pelajaran gimana cara jadi cowok yang akan didekati Atau dijauhi sama cewek Sebaliknya yang cewek bisa mengambil pelajaran untuk gak kecantol sama cowok yang maunya aneh-aneh Tapi gak bisa ngebahagiain Dibadu dengan akting kocak para toko utama Drama genre komedi romantis ini makin mantap buat ditonton tahun ini Bokuno Hatsukoi Wukimini Sasago Menceritakan seorang anak laki-laki bernama Takuma Ia didianoksa menderita suatu penyakit yang membuatnya akan meninggal sebelum berusia 20 tahun Dan seorang gadis cantik yang diam-diam mencintainya bernama Mayu Ceritanya bermulai saat mereka masih anak-anak Mayu yang ayahnya adalah seorang dokter yang pernah memeriksa penyakit Takuma Takuma saat itu dirawat di rumahnya Saat itu mereka diam-diam saling menyukai Sebuah kisah cinta antara seorang seniman manga tanpa pengalaman bernama Aoyihana dengan romansa Dan seorang ahli kecantikan karismatik yang populer bernama Kido Richi Mereka berdua secara tidak sengaja bertemu dan Aoyihana langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Untuk lebih lanjut kisahnya langsung aja ditonton Dijamin ceru Drama ini mengikuti kisah Kobayashi Haruka Seorang gadis muda yang gagal dalam pernikahannya Karena mengetahui bahwa calon cuaminya sebenarnya adalah pria yang sudah menikah Akibat hal itu, gadis ini pun merasa trauma dengan cinta Love Distance Menceritakan awal musim panas pada tahun 2020 Pada saat interaksi sosial dibatasi dan banyak orang menghabiskan waktu di rumah Ada 6 orang yang tinggal di sebuah gedung apartemen bertemu Dan menemukan diri mereka berhubungan satu sama lain Dua di antaranya adalah pasangan yang telah menikah selama 3 tahun Takego Chimewa, seorang editor majalah yang bekerja dari rumah Dan cuaminya Akira, seorang produser video Mereka menantikan masing-masing hari meskipun ada perubahan dalam hidup mereka Runititas harian Akira adalah menonton video trio populer di Youtube Ketiga anggota sebenarnya tinggal di lantai yang sama Asano Chiaki, seorang fotografer muda yang tinggal di sebelah Kehilangan pekerjaannya karena virus corona Dia telah menghabiskan hari-harinya mengambil foto dari atap Mengabadikan keindahan di tengah kehidupan sehari-hari yang biasa Dive Tomoki Sakai adalah siswa sekolah menengah tahun pertama Dia memiliki bakat untuk menyelam Dan telah mengambil bagian dalam olahraga selama 6 tahun Dia juga anggota klub selam MDC Tetapi klub itu hampir tutup karena defisit anggaran Kayoko Asaki menjadi pelatih baru MDC Dan memberitahu tim bahwa mereka harus menghasilkan seorang atlet di tim selam nasional untuk olimpiade berikutnya Jika tidak, tim mereka akan ditutup selamanya Tomoki Sakai memiliki saingan penyelam Yaitu Yoichi Fujitani dan Shibuki Okichu Sekian dulu video kali ini Terima kasih telah menonton Men-subscribe dan memberikan like di channel ini Agar kami semakin semangat untuk update video terbaru seputar pop kultur Jepang lainnya Kritik, saran, maupun yang mau request Silakan komentar di kolom di bawah ini